Ujian yang paling berat adalah di saat diberi oleh Allah karunia Sebab karunia itu adalah ujian Dan jika karunia itu tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Itu sesungguhnya bukan nikmat yang sesungguhnya Tapi istidraj Maka wahai para anak muda Jika suatu ketika suamimu itu Hai adik-adik putriku yang cantik dan soleha Jika suatu ketika suamimu tidak menjadikan engkau rajin ngaji Kata ilah itu fitnah bagimu Jika suamimu tidak menjadikan engkau bisa semakin rajin bangun malam Itu fitnah bagimu istidraj itu Wah ibu dan bapak Jika anakmu ternyata menghalangimu untuk semakin dekat kepada Allah Semakin jarang ngaji Jarang ketemu ulama Kata ilah itu fitnah Musibah Tengok dirimu sendiri Perhatikan dirimu sendiri semakin banyak karunia Semakin rajin atau tidak Dulu masih pakai sepeda engkol Rajin ngaji Giliran punya motor Tidak kelihatan Kenapa ini Masa motor yang motor kiriman dari neraka jahat Mestinya Kalau secara akal Dulu naik sepeda itu semakin jauh masanya Waktunya Semakin capek dia rajin Mestinya kalau pakai motor semakin rajin dia Mesti yang begitu Tapi begitulah ujian yang namanya karunia amat berat Dan alangkah banyaknya orang yang lolos Jadilah kaurun Jadilah fir'aun Karena fir'aun tidak pernah sakit Maka dia seolah Allah bisa menjadi Tuhan Dan dia berbohong dengan dirinya sendiri Karena dia tahu dirinya adalah bukan Tuhan Tapi begitulah Karena dia merasa sombong Tidak pernah Mendapatkan kekurangan Semoga Allah Menjadikan kita hamba yang bisa sadar akan karunia Lalu mensyukurinya Sehingga nekmat tersebut tidak menjadi musibah bagi kita Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur